Terima kasih telah berkunjung ke channel saya Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan saya terlalu fiat hari ini Oke Hari ini saya akan buat tutorial lagi Tentang mining cryptocurrency menggunakan HP Android ya teman-teman Nah ini adalah video Tadi ada subscriber ya Subscriber di channel ini yang Minta dibuatkan tutorial untuk mining Skala ya Skala jadi Nah tadi saya sudah coba Dan ini sudah berhasil ya teman-teman ya Jadi hari ini saya akan Tunjukkan bagaimana caranya ya Untuk mining coin skala ya Ya oke Bagi kalian yang Masih menunggu ya Menunggu untuk progress Gimana miner raspberry PS saya Mohon bersabar teman-teman ya Karena pool tempat untuk saya mining Raspberry Pi ini sedang 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 upgrade ya Sedang upgrade server dan migrasi server ya Jadi Kemungkinan prosesnya akan Membutuhkan waktu sekitar 1 bulan Jadi Kalau kalian mau menunggu ya Bisa bersabar ya teman-teman ya Karena Kalau nanti saya Tunjukkan caranya Setengah-setengah nanti kalian akan Tidak jelas ya Oke Nah ini Raspberry Pi sudah Sudah Setup ya Sebelumnya sudah setup Tapi karena Poolnya sedang down ya Jadi Ini sekarang Tidak terkoneksi Terpul Ke pool ya Gitu teman-teman Nah rencananya nanti Raspberry Pi saya ini Akan saya Saya akan beli 5 Raspberry Pi lagi ya Teman-teman ya Jadi estimasinya nanti Kalau Berhasil ya Ini 1 Raspberry Pi ini Bisa menghasilkan 150 ribu ya 150 sampai 120 ribu sebulan Jadi kalau kalian Kalau punya 5 port Ya tinggal kalikan aja ya Gitu Nah nanti akan saya Tunjukkan caranya Ya Nah Untuk saat ini kalian Bersabar dulu aja ya Oke Nah Sekarang Akan saya tunjukkan Cara mining Coin Scala ya Teman-teman ya Oke Langsung kita mulai aja Kita masuk ke website-nya Skala ya Skala 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 project IO Ini website-nya Nah kita review dulu Ini coin-nya itu Gimana ya Jadi kita review dulu Kita lihat aja dulu Nah ini Coin ini bisa Dimainkan dengan HP ya Atau mobile ya Dapas ini Mobile HP Terus Terus Kita lihat di bawah Dia menggunakan Algoritma Pantera Algoritma ya Jadi Algoritma Pantera ini adalah Gabungan dari Algoritma Radom X Kanguru 12 Dan Yespower ya Teman-teman Jadi ini bisa Dimani dengan CPU CPU Computer Dan ARM ARM Processor HP Ya teman-teman Dapat lihat disini Jadi kalian dapat lihat disini ya Kalian bisa pelajarin sendiri Ya Nah dia Dasarnya dia menggunakan Algoritma CryptoNode ya CryptoNode itu Algoritma yang Digunakan Untuk XMR Ya Untuk Untuk Monero Itu CryptoNode ya Yang dulu ya Dulu Itu CryptoNode Sekarang sih Mereka sudah ganti Sudah ganti Untuk XMR itu sudah ganti Algoritmanya Bukan CryptoNode lagi Sorry ya Ya Jadi Kelebihannya untuk Algoritma CryptoNode itu Yalah Untraceable Tidak bisa dilacak Terus Ya ini ya Dari misalnya Double Spending Proof Allegra Proof of Work Dan Adaptive Parameter Ya Kalian bisa Nah ini Nanti walletnya Seperti ini Jadi Walletnya Seperti ini ya Dan Mindernya Nanti akan Jadinya Seperti ini Oke Langsung kita Belajar caranya Ya Jadi Pertama kita download dulu Software untuk Minernya Ya teman-teman ya Nah Tapi disini ada Ini Di website Ada link Untuk download Ya Kita Lihat Posisi Minernya Dimana Oke teman-teman Kita lanjut lagi ya Nah ini Nah ini Untuk Minernya Dapat kalian download Disini ya Disini ada yang Contribute on GitHub Ini kalian klik Ya Nah Kalian Scroll kebawah Terus kalian cari yang Mobile Miner ya Mobile Miner Ya Terus kalian scroll kebawah lagi Kita lanjut lagi ya Nah ini kalian scroll kebawah Kalian cari Untuk downloadnya ya Jadi kalian Scroll aja langsung kebawah terus Nah disini ada Ada 11 release ini ya Nah kalian klik disini Ya Nah terus Kalian klik yang ini ya Yang versi 22 2.2 2.2 2.2.0 ya Kalian klik itu Terus Ini disini ada aset ya Di bawah ini ada tulisannya aset Kalian klik Nah Disini ada Mobile Miner 2.2.0 APK ya Nah kalian Kalian klik Nah ini Otomatis akan mendownload ya Mendownload minernya Ya kita download Caranya gampang ya Teman teman ya Jadi kalian ikuti aja Video ini sampai selesai Pas Saya yakin kalian pasti bisa ya Ikuti aja video ini sampai selesai Biar kalian jelas ya Oke Kita buka Nah ini Kita install ya Minernya Kita tunggu sebentar ya Oh ya bagi teman teman yang baru ngambil channel ini Bisa minta bantu aja untuk subscribe ya Teman teman ya Agar bisa support channel ini Agar Saya bisa lebih semangat untuk buat tutorial Tentang cryptocurrency ya Oke langsung ini Sudah terinstall Terus kita buka aja Minernya Nah ini sudah Sudah terinstall ya Nah Pertama kalian langsung klik aja yang Create wallet Create wallet Nah kalian klik Nah nanti akan disuruh untuk Mendownload walletnya dari playstore ya Kita klik aja yang Tulisan playstore di bawah ini Nah disini ada Langsung kita darahkan ke Skala fold mobile wallet ya Terus kita klik install Jadi ini proses untuk Instalasi walletnya dulu ya Jadi kita harus punya Walletnya untuk Menerima coin Yang akan kita mining ini ya Teman teman Oke Nah Ini sedang proses instalasi Ya kita buka Ya disini Sekarang kita Create Klik create walletnya Ya seperti ini Gampang Gampang sekali ya Caranya Nah ini Pertama kita kasih Nama walletnya apa ya Terserah ya Terserah kalian Ya Ini saya kasih nama Chris 07 aja ya Chris aja lah Chris ya Chris tulus Nama saya Terus Wallet password Ini adalah password Password untuk nanti Kalian masuk ke walletnya ini ya Jadi Passwordnya ini harus kalian ingat ya Teman teman ya Ya ini Biar gampang Sebagai contoh Saya kasih Yang gampang aja ya Bintang 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Bagger ya Nah ini Biar gampang aja ya Terus kita klik ok Ini proses Untuk create wallet Nah ini sekarang Ini alamat walletnya Udah ada ya Public address Public address ini adalah Alamat walletnya Terus Mnemonic sheet ini adalah Untuk Password untuk merestore Wallet kalian ya Nanti kalau misalnya Kalian Ingin pindah Ke hp lain Walletnya ini Pengen kalian pindahkan Ke hp lain Kalian harus Carat ini ya Mnemonic sheet ini ya Ya Terus kalian klik yang Ini harus kalian Carat ya Biar nanti Gak ilang Atau kalian Screenshoot aja Kita screenshot aja ya Biar nanti Gampang Untuk melihatnya lagi Terus klik Kita klik I have noticed The Mnemonic sheet Nah kita klik ini Nah ini udah ada ya Sebelumnya tadi Saya sudah Buat wallet juga Nah ini Saya buat lagi yang Gris Gris Tulus 07 ya Jadi kita Kita klik aja Ini saya Hapus dulu aja ya Yang satunya Bentar ya Iya teman-teman ya Tadi ada error ya Soalnya tadi Tidak terkoneksi Konek Konek Note nya Jadi walletnya Saya restart ya Tadi ya Nah sekarang Kita lanjut lagi Nah sekarang Disini Saya ada 2 wallet ya Ini wallet saya Yang Gris 07 nya Wallet saya yang pertama Yang saya buat Nah ini yang Gris 07 Ini adalah yang Baru saja kita buat tadi ya Sebagai contoh ya Jadi Kita klik aja Disini Kita masukkan passwordnya Pas perhasil tadi ya Yang kita buat sebelumnya Bintang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pager ya Oke Nah disini Sudah Kita sudah masuk ke walletnya ya Jadi untuk melihat Alamat walletnya Kita klik yang Yang receive ini ya Nanti ya Ini biar proses Loadingnya Selesai dulu Kita klik yang receive Ini ya Ini sambil proses loadingnya ya Sambil Medan load Connect 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 worknya ya Ke node nya Ini sedang proses connecting Ini kan saya pause dulu ya Takutnya nanti kelamaan Saya akan pause dulu Sedang scanning ke network Block 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 nya ini ya Dapat lihat disini Nggak Nggak usah ditapus ya Kita langsung lanjutin aja Tunggu sebentar Ini prosesnya Cua sebentar ya Oke Sudah selesai Terus kita klik receive ya Receive Terus kita copy Alamat walletnya ini ya Kita copy alamat walletnya ini Nah kalian Kalau mau tau harga Satu Satu XLA itu berapa Skala ya Itu berapa Kita klik satu Terus kita cari Indonesia rupiah ya Jangan kaget dengan harganya ya Harganya karena masih murah banget Ini koinnya ini ya Kita lihat Ini EDR Berapa ya Satu Satu XLA itu berapa Ini Harganya cuma 11,13 rupiah 11,13 rupiah Jadi masih Harganya masih murah banget ya Teman-teman ya Tapi koinnya bisa diamanin Dengan HP Android ya Oke Sekarang Kita copy alamat Public addressnya ya Public wallet addressnya ini Terus kita masuk ke Skala manner ya Kita tadi yang Awal tadi kita proses Instalasinya untuk manner Sudah ya Sekarang kita buka Nah kita masukkan Enter your wallet address ya Kita masukkan Sini Alamat wallet address kita ya Ini dari Ini dari wallet tadi yang kita buat Kita tempel Bentar ya Kita ulang lagi ya Ya Ini walletnya Terus kita Kita klik next ya Next Sekarang kita disuruh Untuk memilih pullnya ya Pullnya Pullnya Jadi tadi saya sudah coba Pullnya saya pakai hero manner ya Ya pakai hero manner Atau ini banyak Banyak pull ya Jadi ada luck pull Ada less hard Hero manner GTL Ya Nah tadi saya sudah coba yang bisa itu Yang saya sudah coba Hero manner ya tadi ya Nah kita klik yang ini Hero manner Terus kita klik next Nah disini sekarang kita masuk ke settingan Untuk Berapa CPU Atau core Yang akan kita gunakan ya Nah kalau Ingin kalian HP kalian Tidak terlalu panas ya Kalian gunakan Just 4 core ya Ini HP saya ini punya 8 core Tadi saya akan pakai 4 aja Terus disini Ada kontrol CPU temperaturnya Jadi Nanti kalau CPU temperaturnya Sudah mencapai 70 derajat Nanti Minernya itu akan berhenti ya Otomatis berhenti Dan Baterai temperaturnya Kalau Sudah 40 derajat Maka juga akan berhenti ya Jadi nanti Kalau udah berhenti Terus Temperaturnya turun lagi Maka dia akan Mulai berjalan lagi Miningnya ya teman-teman Jadi ini prosesnya otomatis ya Jadi Jadi HP kalian itu Lebih aman Tidak akan rusak ya Jadinya ya Lebih aman Nah ini Countdown thresholdnya ini Saya akan Saya akan tambah ya Ke 15% ya Cooldown thresholdnya ini Saya tambah 15% Terus Baterai temperaturnya Saya tambah lagi 45 derajat ya Jadi nanti Kalau 45 Kalau Sudah temperatur Baterainya 45 derajat Nanti Minernya akan berhenti ya Dan nanti akan turun Setelah Turun di 15% Nanti dia akan Mulai berjalan lagi Oke Klik I'm ready Ya Ini Berhenti ya Sekarang kita Start aja Nah ini Miner sudah Mulai berjalan Ini Dia sedang melakukan Kalkulasi Hashtagnya ya Teman-teman ya Ya Ini dapat dilihat Disini ya Ya ini Ya kita tunggu sebentar ya Dia sedang melakukan Kalkulasi Hashtag Jadi Kalian lihat disini ya Nggak ada notifikasi Virus ya Jadi Miner ini aman ya Karena tidak ada Notifikasi virus Atau Malware ya Ya teman-teman ya Jadi kalau Kalau nanya Oh ini aman Nggak ya Menurut saya sih Masih aman ya Karena Disini Tidak terdeteksi Sebagai malware Atau virus ya Cepat lihat disini Nah ini Sekarang sudah Mulai Proses mining ya Ya Kalau kalian ingin Menambah Hashtagnya lagi ya Kalian tambahin aja Ini ya Yang CPU Intensity nya ini Kalian tambah ya Nah ini sedang Proses mining Nah Kita tunggu ya Prosesnya ya Nah Kalau untuk Untuk melihat Proses miningnya Kalian masuk ke yang Activity Activity Ini ya Activity Klik yang more Kalian klik disini ya Nah ini Prosesnya Sudah Berjalan ya Ya Kita tunggu Sampai dia dapat Dia mendapatkan Mendapatkan Accept ya Accept dari pool ya Teman-teman ya Nah ini akan saya Pause dulu Nanti kalau Sudah dapat accept Nanti saya Lanjut lagi ya Oke Kita lanjut lagi ya Teman-teman ya Gimana Kalian masih ngikutin Video saya ini Semoga kalian Tidak bosen ya Nah Dapat lain disini Saya sudah dapat Accept ya Dari CPU nya Dari pool nya CPU accepted Dapat lihat disini ya Ini dapat lihat ya Accepted ya Nah Dapat lihat Keterangannya Ini Ya CPU nya pakai Qualcomm Hero V2 64 bit Dengan algoritma AES AES Dia menggunakan 8 thread Terus memory HP saya itu 4GB Ya Nah seperti ini Dapat lihat ya Ini tadi sudah Saya Naikkan ya Thread nya jadi 5 ya Teman-teman Jadi Sekarang Saya dapat 241 Hz 241 Hz Ya Ini dapat Dilihat Ini Suhu baterai nya Sudah mulai naik 41 derajat Sekarang tadi 40 derajat Sekarang 41 Nah ini Begitu nanti Mencapai Suhu 45 derajat Sesuai Result nya Tadi ya Kita atur 45 derajat Nanti Manor nya Otomatis Berhenti ya Dan nanti Kalau sudah Mencapai Turun 15% Dari Suhu 45 derajat Maka Dia akan Mulai Berjalan lagi ya Nah sekarang Ini manor nya Kan saya close ya Saya close Saya minimize Saja ya Saya minimize Nah sekarang Minder ini Berjalan di Di belakang layar ya Teman-teman ya Di background ya Dapat dilihat disini Ini Ya Ini device mining Dapat dilihat ya Ini Di depan ada Device mining ya Device mining Hashtag nya 210 210 Hz ya Nah Kalau kita klik lagi Dia akan berjalan lagi ya Jadi ini Berjalan Bisa berjalan Di belakang layar ya Jadi kalian Nggak perlu Kulatir Ini manor ini Akan berhenti ya Jadi akan berjalan Terus di belakang layar Dan otomatis Akan berhenti Begitu Mencapai threshold Atau yang Threshold yang Sudah kalian Tentukan tadi ya Temperatur Dan suhu Processor nya ya Oke Seperti itu ya Caranya ya Nah Pasti kalian nanya ya Gimana Perhitungan Hashtag nya Berapa yang Didapatkan Gitu ya Nah Kita Saya akan Masuk Skala Kita cari Di google ya Skala Coin Hashtag Kalkulator ya Nah disini Dapat lihat Kita masuk yang Kita klip Kita cari Krip unit ya Dari Websitenya Kripunit.com Kita klik disini Nah disini Ada Kalkulator Untuk Hashtag Coinskala ya Dapat lihat ya Jadi karena Tadi saya Dapat 250 hash Ya kita Masukkan aja Disini 250 hash Terus klik Kalkulasi Calculate Nah Dapat lihat disini Perharinya nih Perharinya kita itu Cuma dapat 0,016 Dengan hash rate 250 250 hash 0,1 Berapa nih Per day nya itu Kita Dapat 0,018 US dollar Kecil ya Dan 1 bulan Itu kita Dapatnya 0,055 Ini Ya Karena kita Pakai hp ya Jadi Pasti Hash rate nya Yang gak terlalu Kencang Kalau dibandingkan PC ya Dapat kalian Lihatnya disini ya Nah ini Saya tunjukkan Caranya Tadi Kalau ada yang Nanya Saya tunjukkan Caranya ya Nah Seperti ini Tapi ini Bagusnya Miner ini Ini bisa diatur Bisa diatur Jadi Tidak Kemungkinan HP kalian Terus Itu lebih Kecil Jadi Otomatis Akan Berkejar Di belakang Layar Dan Otomatis Akan Mati Dan hidup Lagi Pada saat Sesuai Result Yang kita Tentukan Tadi Oke Oke Jadi Saya rasa Hari ini Cukup Sekian Dulu ya Ya Teman-teman ya Besok Akan saya lanjut Lagi Untuk update Untuk mining Video-video Mining Selanjutnya Terima kasih Telah Mampirkan Saya Semoga Video ini Bergunya Terima kasih Selamat Selamat Malam